Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujir Raidi. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai mungkin dampak daripada pandemi COVID-19. Kaitannya dengan teman-teman praktisi pendingin dan tata udara Indonesia. Untuk itu telah hadir di studio kawan kita, sahabat kita, juragan kita, bus kita, Bapak Haji Nur Ehwan, kemudian Bapak Yanto Kondang, dan Bapak Suyanto Teritama, yang kali ini akan kita minta untuk memberikan satu penjelasan, satu wacana, satu pandangan bagaimana kegiatan beliau-beliau ini selama pandemi COVID-19. Untuk teman-teman yang sukakan video-video saya, sekali lagi, komen, like, share, dan subscribe untuk membantu saya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat kepada teman-teman di masa yang akan datang. Oke lanjut saja, kita langsung menuju ke Narasumber, dan inilah benda-benda semuanya. Selamat malam Pak Haji Nur Ehwan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih Pak dengan kita Pak. Jumpa lagi. Selamat malam Pak Yanto. Halo. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah siap. Selamat malam Pak Yanto. Apa kabar Pak? Alhamdulillah siap. Wah, kelihatannya memang baik dan sehat ya semuanya ya. Oke. Jadi konten kita pada malam hari ini bahwa Pak adalah mengenai efek daripada setelah terjadinya pandemi COVID-19 ya. Terhadap kegiatan pendingin dan tata udara. Tentunya mungkin ada beberapa bapak-bapak disini yang tentunya kegiatannya berbeda-beda Pak ya. Kalau untuk Pak Haji Nur Ehwan sendiri, kayaknya dealer nih. Iya Pak ya? Iya. Nah, disini Pak Yanto kondang sebagai ketua asosiasi yaitu ketua DPD APTU DKI Jakarta ya. Iya. Dan Pak Yanto ini sebagai direktur daripada PT Tritama Usama Mandiri. Jadi kayaknya dilekap nih. Yang disini dealer sentra, kemudian disini ketua asosiasi, dan disini direktur daripada PT Tritama. Iya. Mantap. Mantap. Nah, untuk ini dulu nih. Pertama-tama kalau di sisi penjualan bagaimana Pak Haji? Untuk di sisi penjualan AC saat ini, pasal pandemi ini ya, BPKM ya khususnya akhir ini. Ini cukup luar biasa. Apalagi dengan adanya COVID-19 yang terbaru. Yang terbaru ini, yang pada puncak-puncaknya itu di bulan Juli. Itu cukup luar biasa. Penurunannya hebat. Dalam arti sampai drop banget ya. Yang kita ya? Iya. Nah, ini bulan Agustus sudah mulai bergerak lagi. Tapi terlepas dari apapun, di usaha kita khususnya di dunia AC, baik itu di dealer, di teman-teman teknisi, atau servis partner-nya itu, kita masih bisa hidup. Oh. Alhamdulillah masih bisa hidup, masih ada kegiatan lah. Oh gitu ya? Iya, jadi enggak, enggak. Terlalu abur banget walaupun bicara, kalau usaha di dunia usaha rugi, pasti rugi semua. Tapi masih hidup lah masih bisa beli beras. Oke, oke. Kalau dari sisi asosiasi ini Pak, jadi gimana? Mungkin ada kiat-kiat atau satu terobosan untuk menghadapi pandemi ini. Untuk teknisi-teknisi yang tergabung di dalam asosiasi. Ya, untuk di asosiasi, kita berkumpulan, kita berkumpulan para teknisi, di teman-teman ini. Untuk pandemi yang saat ini terjadi, yang jelas memang kegiatan ataupun training-training yang jenis, sudah sangat tidak mungkin dilakukan. Terus untuk kegiatan pekerjaan, dengan kondisi yang begini, banyak pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan, ternyata tidak bisa. Ini kan jadi masalah buat teman-teman. Yang jelas juga dari teman-teman, kita jangan patah semangat dengan menghadapi kondisi yang begini. Jadi, kita harus mencari inovasi. Oh, gitu ya. Masukannya bisa bekerjakan. Oh, gitu ya. Oke, oke. Kita nanti kasih jenak sekarang mengenai ke Pak Yanto nih. Kalau dari sisi perusahaan, Pak, seperti apa, Pak? Efeknya selama wabah COVID-19 ini? Ya, kita bersyukur saja saat ini. Karena, bagaimanapun dengan kondisi pandemi yang sedang berjalan ini sampai hari ini, yang jelas, kita penurunan mausat yang memang dikatakan luar biasa. Oh, gitu ya. Tetap kita harus bersyukur. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat yang lain-lain. Artinya, kita masih dengan kondisi sehat, kita masih bisa berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan dengan kondisi saat ini. Demikian yang bisa saya katakan. Oh, ya. Berarti artinya kalau kita lihat ini, dari seluruh teman-teman yang ada, berbagai, apa namanya tadi, macam jenis usaha tadi ya. Itu mengalami kemunduran, Pak ya. Mengalami efek atas terjadinya COVID-19. Ini setuju ya? Setuju. Nah, kalau, apa namanya, kemerosotannya itu kira-kira dari sisi penjualan berapa persen, Pak? Jika tidak ada yang biasanya. Melebihi dari 60 persen. Wah, berarti parah banget ini ya? Parah banget ya. Seperti yang tadi yang disampaikan dari Pak Yangbo itu, yang pentingnya sekarang kita harus bersyukur. Dalam kondisi yang penting masih sehat, masih ataupun tertutupi atau tidaknya ya memang tidak akan tertutupi. Tapi yang utama kita masih sehat. Itu. Saya meyakini, berarti dengan penjualan yang luar biasa, ini akan berhebat juga kepada teknisi-tekisi yang tergabung di dalam asosiasi. Itu. Langkah-langkah yang ditempuh DPD DKI Jakarta seperti apa? Untuk mengurangi, ya mengurangi permasalahan jadian habisan ini oleh teknisi. Untuk teknisi jelas ya, karena penjualan menurun, pekerjaan itu ikut, otomatis ikut menurun. Nah, dari teman-teman para teknisi ini, memang kemarin ada beberapa inovasi. Ada yang mereka, apa, memulai membuat terobosan, membuat kontrol. Ini apa yang memang bisa kita jual di masa pandemi seperti ini. Oke. Ya, kalau itu teknisi dari sisi, apa namanya, inovasi untuk teknisi. Kalau dari sisi perusahaan Pak? Seperti apa? Ya, saat ini kondisi perusahaan ya bisa dikatakan sedang-sedang baik. Dan ini memang semua dirasakan kepada semua rekan-rekan yang memang di bidang ini. Khususnya untuk, apa namanya, service maupun penjualan khususnya e-condition. Ya, mudah-mudahan kondisi seperti ini segera berlalu dan kita bisa beraktifitas kembali. Tentunya dengan harapan, semoga kita bisa lebih baik lagi. Ya, baik-baik. Sampai dengan, apa namanya, kegiatan kita laksanakan ini PPKM sudah pada posisi level 3 Pak ya. Ya. Berarti ada penurunan ya. Di mana, apa namanya, kasus terpapar COVID-19 sudah mulai banyak penurunan kan begitu ya. Dari sisi penjualan sudah mulai diperbaikan atau belum Pak? Permulai pertengahan Agustus sudah mulai ada gerakan untuk peningkatan pembelian ya. Jujur, selama bulan 7 pun ada customer kita yang beli AC. Tapi karena pandeminya luar biasa, ada di pending, dipasang. Nah, saat ini pun dari hibauan dan aturan pemerintah seperti dengan vaksinasi apa-apa kita ngikutin. Ya. Kita melayani orang banyak. Nah, itu pun udah mulai ada kegiatan. Udah mulai ini. Intinya, mudah-mudahan ini udah mulai membaik. Berikutnya PPKM sekarang level 3. Dimungkinkan nanti pasti akan ada level 2. Tapi berharap sih jangan kepanjangan level. Iya. Karena kalau kepanjangan level, nanti bingung kitanya. Mudah-mudahan ini setelah level 3 setelah selesai. Selesai. Yuk kita segera bekerja kembali untuk biar aktivitasnya normal kembali lah. Harapan kami sih seperti itu. Menyambung dari yang disampaikan Pak Cintur Hewan, Pak Yanto. Tentunya tadi juga ada satu hal yang dilakukan oleh PDDKI Jakarta. Tadi mengenai vaksin dan sebagainya. Kalau untuk anggota di PDDKI, seperti apa Pak? Apakah sudah dilakukan vaksin secara massal yang dikelola oleh PDDKI atau seperti apa kira-kira? Untuk masalah vaksin ya terutama di DKI. Mungkin berbeda dengan di daerah lain. Karena di DKI adalah pusat untuk vaksin jauh lebih mudah. Oh. Jadi setiap kekurangan, kecamatan dan juga dari bantuan dari bermacam-macam perusahaan. Jadi ini hal yang mempermudah bagi teman-teman kita untuk mendapatkan vaksin. Berarti asosiasi tidak mengkodir, Pak? Tidak? Jadi kita dari asosiasi tidak perlu capek-capek juga untuk mengundir. Kita tinggal ikutin aturan dari pemerintah setempat. Ini sudah dijamin sangat mudah. Hmm. Oke. Jadi ada sambungannya lagi. Dengan dari, apa namanya? Siapa kenal Pak Cintur Ewan, kemudian Pak Yato Kondang. Kalau dari sisi perusahaan seperti apa Pak? Tentu kan ada teknisi yang berkunjung ke, apa namanya, partner ya. Nah itu, kira-kira perseratannya seperti apa nih? Kalau perseratan yang saat ini yang harus dilakukan, memang kita harus ikuti aturan perusahaan tersebut. Hmm. Satu contoh, kita sudah terima SPK, PO, Purchase Under Kreat. Iya. Pekerjaan service, maintenance perbaikan, dan lain-lain. Hmm. Tapi ya itu syaratnya. Hmm. Satu, harus divaksin. Hmm. Yang kedua, harus swab. Wow. Jadi yang kita agak keberatan, karena swab itu harus dilakukan setiap hari ini. Oh, betul. Jadi yang sekarang sedang kita pikirkan, mudah-mudahan kebijakan ini juga bisa, karena kondisi sudah landai, dan bisa dikatakan sudah membaik, ya mohon sekiranya customer yang memakai jasa kita, ya tolong diperhatikan lah hal-hal seperti dengan kita sendiri kan juga perlu apa namanya, yang kos ya, kos yang nggak kita hitung sebelumnya. Jadi mau nggak mau ya harus, harus mulakan kos lagi. Ya banyak mudah-mudahan, ya diperlindah, dilonggarkan lah. Hmm. Kebijakan seperti yang lalu-lalu. Karena teknisi sudah divaksin kan begitu ya. Betul, betul. Begitu, Pak. Ya, ya. Baik. Kalau dari sisi toko, Pak. Ya. Orang berkunjung, itu ada syaratannya nggak datang ke dealer, Pak? Kalau kita, customer yang datang ke toko. Ya. Sehat utama ya, prokes. Oh gitu. Ya, prokes, jaga jarak, itu yang utama. Jadi kita nggak, nggak, nggak mungkin karena kita kan toko pinggir jalan, toko KG5. Nggak mungkin kita menanyakan, aduh udah divaksin, apa? Kustomer kita akan kabur. Ya, ya, ya. Paling-paling sebelumnya saat ini, itu customer sebelum datang itu biasanya mereka telpon, WA, yang akhirnya karena mereka beli rata-rata dengan via online. Itu sih, kebanyakan saat ini yang customer beli ke kita itu 80% online. Oh gitu ya. 80% offline ya. Ya, jadi istilahnya toko nggak rame, tapi penjualan udah mulai bergerakan. Oh, begitu. Oke. Kalau dari sisi sebagai, apa namanya, maku kebijakan di asosiasi, terutama di DPT DKI Jakarta Pak. Kira-kira targetnya seperti apa untuk anggota DPT DKI Jakarta mengenai, apa namanya, atau ketentuan pemerintah yang mengharuskan misalkan vaksin dan sebagainya? Untuk vaksin ya, sebenarnya untuk vaksin ini kita memang harus ikuti. Apakah dikontrol gitu maksud saya? Untuk kontrol dari asosiasi memang kita sementara belum ada sih. Cuma memang tetap kita anjurkan untuk semua anggota kita selalu ikuti anjuran dan peraturan dari pemerintah. Jadi pemerintah harus vaksin, ya harus. Jadi teman-teman harus juga ikuti, karena ini hubungannya dengan nanti pekerjaan mereka. Di teman customer, di gedung-gudung, atau di mana pun. Jadi harus selalu ikuti prokes, anjuran pemerintah, harus tahan. Baik, tadi dari pembicaraan kita dengan ketika nar sumber, kelihatannya sudah kelihatan ya. Jadi bagaimana kiat-kiat daripada teman-teman mulai dari dealer, kemudian asosiasi, dan perusahaan di mana teman-teman ini adalah pelaku bisnis pendingin dan tentata udara. Jadi mungkin yang perlu kita tanya lagi langkah kedepannya pasca pandemi Covid-19. Bagaimana Pak Haji? Baik, setelah selepas, mudah-mudah segera lepas ya pandemi ini, WPKM ini mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Yang jelas sih, tentunya ini kan era baru. Seperti yang tadi dikatakan dari ketua DKI ini, ya kita harus berinovasi. Nah, permasalahannya seperti saya itu kan generasinya sudah tanggung, yang tidak mengerti. Nah, saya harus belajar lagi, berkolaborasi dengan orang-orang yang ahli diberikan inovasi tersebut. Seperti contohnya online shop, setelah macam, intinya berinovasi. Jadi ini mungkin yang akan meneruskan adalah generasi-generasi penerus kita. Kita hanya punya pemikir-pemikirnya saja. Berapa bisnis mungkin begitu. Oh gitu ya? Nah, kalau dari sisi asosiasi, bagaimana Pak Hajianto? Pasca pandemi, misalkan sudah selesai pandemi ini. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk memilihkan kondisi yang tadi katanya lumayan berpengarut teknisi yang ada di sana kan gitu? Skill? Teman-teman harus selalu upgrade nih. Yang kedua, nah itu inovasi. Nah, ini tunggu nih. Kita nanti DPD, apa itu DKI Jakarta akan menunjukkan satu inovasi yang mungkin nanti bisa diberima di masyarakat. Masyarakat, di customer. Oh gitu, iya. Nah, ini kita kasih ujar sedikit. Itu nanti namanya adalah kontak. Oh gitu. Kontak adalah kontrol AC. Jadi kita tinggal tunggu. Setelah lepas pandemi ini, akan kita launching. Oh gitu, itu jadi sebuah apa Pak? Bentuknya apa itu Pak? Dia adalah sebuah kontrol. Jadi satu, satu apa namanya? Satu, semacam master. Oh gitu ya. Satu master, jadi nanti dengan kontrol dengan touchscreen. Nanti ini satu, satu master ini bisa untuk mengontrol 100 unit AC. Oh, jadi kaya ini sterilisasi ya, kontrolnya ya. Jadi cukup dengan satu kontrol, kita bisa mengontrol per satu ruangan. Oh gitu. Namanya yaitu kontak. Oh gitu ya. Jadi mungkin dalam waktu setelah pandemi selesai Pak ya. Kira-kira setiap ya. Oke. Kalau dari sisi perusahaan seperti apa Pak? Nih, kedepan ini kan untuk memulihkan kondisi-kondisi yang tadi sebelumnya sudah diuraikan. Kira-kira planning Bapak apa nih kira ini? Ya, itu tadi. Seperti kata beliau tadi Pak. Pak Haji Noregwan dan Pak Ianto Kondar tadi. Ya, tentunya kita dengan terlepasnya pandemi nanti ya. Satu, memang kita harus berinovasi. Yang kedua, jangan kalah sama inovasi yaitu semangat kerja lebih ditingkat. Jadi, setelah kita tidur lama, istirahat lama dengan kondisi pandemi yang kayak kemarin dan saat ini masih belum selesai. Kita memang harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik tentunya buat perusahaan. Dan harapan saya mudah-mudahan bisa memberikan inovasi kepada teman-teman semua. Sekiranya ada perusahaan yang bisa memberikan alternatif untuk apa namanya rekan-rekan semua ya. Ayo mau kita share kita ini, kita sampaikan pertanyaan di forum yang bisa kita percayakan. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bapak yang sudah hadir. Jadi, tadi sudah kita dengarkan bersama teman-teman. Dan mungkin ini juga menjadi salah satu informasi kepada teman-teman bagaimana kiat-kiatnya nanti, bagaimana kiat-kiatnya setelah pandemi COVID-19 ini selesai. Jadi, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita bincangkan pada malam hari ini menjadi satu motivasi dan pengetahuan bagi teman-teman yang melihat video ini. Dan tentunya tetap semangat untuk berkarya, untuk Indonesia dan untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya mohon maaf bila mana banyak kata-kata yang tidak berkenan, ataupun membawa acara yang kurang sopan, saya mohon maaf jangan sebesar-besarnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.